Intro Penampilan Rizky Belar saat mudik ke kampung halaman Lesti Kejora di Cianjur, Jawa Barat menyita perhatian sebab Rizky Belar kedapatan memakai baju rumahan yang harganya dinilai meresahkan Momen Rizky Belar mudik ke kampung halaman istri dibagikan lewat video di kanal Youtube Leslar Entertainment aktor tampan itu menghabiskan waktu dengan keliling kampung naik motor dan membeli bakso Dalam tayangan video yang diunggah pada hari Senin yang lalu Rizky Belar terlihat tampil santai mengenakan kaos lengan pendek dan celana kolor Kendati nampak biasa, celana kolor Rizky Belar harganya cukup fantastis Adalah akun Instagram AdVision Rizky Belar yang mengungkapkan detail harga celana kolor Rizky Belar Menurut penelusuran akun tersebut, ayah satu anak itu memakai celana pendek dari rumah model Perancis di Fancy Celana yang terbuat dari bahan katun itu dibanderol dengan harga sekitar 9,1 juta di website belanja online ternama Celana tersebut memang sengaja dirancang dengan gaya yang cukup santai Fakta bahwa celana kolor Rizky Belar harganya mencapai jutaan membuat netizen heboh Tak sedikit, para netizen yang syok karena celana tersebut dijual dengan harga lumayan fantastil Padahal modelnya sederhana Ya ampun, kolor bukan sembarangan kolor, ujar netizen Masya Allah, kolor ada asi ini mah, imbuh yang lain Kolor doang harga segitu Ya Allah, rezeki mereka nular ke aku amin ya Allah, sahut yang lainnya Kolor gue yang 25.001 menangis insecure melihat kolor papabi ini Celutuk netizen Kolor bukan sembarangan kolor Kolor ini punya mangsa khusus, imbuh yang lain Masya Allah, si kolor bikin resah pungkas yang lain lagi Selain dari itu, bukan cuma celana kolor Rizky Belar juga terlihat memakai sandal dari merek Givenchy Melangsir beberapa sumber, sandal yang dipakai Rizky Belar biasanya dijual dengan harga sekitar 3,6 jutaan rupiah Sementara untuk baju, Rizky Belar diketahui mengenakan polo shirt merek Bulberry yang harganya tak kalah mahal Yaitu sekitar 11,7 juta Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf